Ya saya itu kemarin baru ini baru ada mahasiswa saya itu yang nulis disertasi tentang pemahaman napkah Pemahaman napkah dalam perspektif mubadalah Waduh, dia narasumbernya harusnya tuh Iya Terus disitu disitu kurang ada pembelaan karena profesor-profesornya kan belum paham mubadalah Jadi saya itu jadi pembelaannya dalam disertasi itu Terus setelah saya istilahkan ini mahasiswa saya ini punya ide ini karena saya pernah bawa PKL ke kampung mubadalah prop Saya mengistilahkan kampung mubadalah itu ya di Cirebon orang gak ngomongin kampung mubadalah tapi saya ngomongnya Kalau disini di Cirebon itu ada kampung mubadalah prop gitu Jadi kalau di Cirebon itu karena hasil surveinya itu 95% perempuan itu gugat cerai karena pemahaman napkahnya bahwa napkah itu mutlak Wajib kewajib kewajiban suami Jadi hasil surveinya itu perempuan itu kalau kurang-kurang napkahnya ya pokoknya gugat cerai Kenapa? Karena suaminya kurang memberi napkah Kayak gitu pemahaman hasil surveinya pokoknya napkah itu gak bisa ditawar-tawar Itu kewajiban suamimu telah Makanya disitu mahasiswa itu Apa pemahamanmu tentang arhijalukawamuna ala nisa Sebelum kamu memahami dengan perspektif mubadalah dan sesudah memahami Jadi karena dia penulisnya dan dia juga katanya sering konsul sama Yaipake Nah dia juga sudah membaca buku mubadalah Siapa namanya Bu? Namanya siapa? Namanya siapa? Muin Pathol Muin namanya Akhirnya pokoknya dia bisa menjelaskan Saya membelanya katanya kamu gak bisa analisa katanya dengan topik ini Terus dia jelaskan tentang napkah itu Seperti yang Mbak Eri tadi jelaskan Bahwa napkah itu bisa ditanggung bareng-bareng antara suami dan istri Seperti yang Mbak Eri Mbak Eri itu teman saya itu ya Waktu S2 di Jogja itu Yang dari Jawa Timur Malang ya Dari Malang Sangat Mas Gia Sandrinya ikut ngaji Mahasiswa saya itu bisa menjelaskan terkait napkah itu Bisa bertukar peran maksudnya Dan saya juga sering memberi contoh kepada dia Teman saya di Jogja itu suaminya lagi bangkrut Kata saya bilang cobalah kamu artikan sendiri Teman saya itu gak belajar mubadalah Tapi prakteknya mubadalah Saat suaminya bangkrut Istrinya dosen teman saya Suaminya itu pulang ke rumah Minta supaya pembantunya diberhentikan Dan dia akan mengerjakan semua pekerjaan rumahnya Dari A sampai Z Masak, nyuci, masuk anak Terus ngantar anak sekolah Pokoknya semua dia kerjakan Terus istrinya Ridho Begitu Jadi pembantunya yang dipecat Maksudnya diberhentikan Terus semua pekerjaan rumahnya Sementara suaminya belum bisa bangkit lagi Dikerjakan oleh suaminya Dan istrinya rela Begitu Istrinya tetap bekerja Pergi-pagi pulang sore Semua suaminya Mubadalah Coba kamu renungkan Itu dalam konsep mubadalah Boleh Jadi itu Tidak digugat Cerai suaminya itu Di saat Karena yang ditolak Dalam mubadalah itu Ada uang abang sayang Tak ada uang abang putendang Itu yang gak mau mubadalah Saya jelaskan sama dia Dari awal itu begitu Kemudian Dalam mubadalah itu Uang suami itu Uang istri Uang istri itu Ya uang istri Itu benar Nengora penar Kata Profesor Mukri itu ngomong Iya itu juga Dalam mubadalah itu Ditolak Kayak-kayak gitu kan Jadi istri gak boleh Menang sendiri Dalam mubadalah Dua konsep itu Gak boleh Saya bilang Malah di kampung mubadalah itu Soal napka Udah gak jadi masalah Karena Dalam survei Ke Kepondok Jambu Nimas kan Mengatakan Bahwa Dia lebih milih Dinapkahi Allah Daripada Dinapkahi Suaminya Saya mendengar istilah itu Ibu Mahmuda juga Begitu Setelah bayar Dengan Nimas Kalau ditanya Bu Mahmuda Milih Dinapkahi Suami Apa Dinapkahi Tuhan Dinapkahi Tuhan Ketawa Semua orang Jadi saya itu Udah gak Mempersalahankan Napka Karena Saya udah Ikrar Saya lebih milih Dinapkahi Tuhan Maknanya Apa Maknanya Berapapun Suami saya Memberi Saya Napkah Ya saya Terima Sebagai anugerah Begitu kan Bersyukur Kalau saya itu Memilih Napkah Tuhan Ya itu Memang betul Allah kabulkan Dan Saya itu Mendapatkan Rezeki Selain gaji Itu Melimpah Ruah Itu saya Buktikan Sendiri Itulah yang Diajarkan oleh Mubadalah Di sana Tidak Diteorikan Dipraktekan Gak ada Urusan lagi Orang Guga Cerai Hanya Karena Napkah Begitu Begitu Dalam Ujian Itu Pokoknya Orang Nyesal Yang Tidak Membawa Istrinya Katanya Coba Tadi Istri Saya Bawa Dalam Ruang Ujian Kalau Dengar Rombongan Ibu Mahmudah Mungkin Katanya Suami Suami Tidak Pada Tertekan Urusan Napkah Ini Untuk Konteks Lampung Terima Kasih Itu Sharing Dari Saya Anuk Kompakan Saya Dan Mahasiswa Saya Itu Urusan Napkah Itu Udah Enggak Jangan Diomongi Dan Jangan Jadi Pasal Guga Cerai Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sayang Saya Gak Tau Disertasinya Itu Ya Nanti Kalau Udah Jadi Bukunya Dikirim Ya Basti Dicetak Buku Nanti Saya Bawa Ke Cerbon Oke Tetapi Harus Diingat Juga Apa yang Dikatakan Oleh Ibu Rosmini Jangan Sampai Itu Melepaskan Laki-laki Dari Tanggung Jawabnya Nanti Gimana Mengkomunikasikannya Mbak Mahmudah Iya Sampai Laki-laki Hanya Berganti Peran Tapi Suaminya Juga Harus Maksudnya Seperti Yang saya Contohkan Suaminya Harus Gantiin Peran Semua Jadi Tidak Ada Pengeluaran Tambahan Yang saya Contohkan Teman Saya Tadi Suaminya Kan Menggantikan Peran Istrinya Untuk Sementara Nanti Kalau Bisnisnya Udah Bangkit Lagi Tanggung Jawab Lagilah Kayak Gitu Maksud Oke Ya Ya Makasih Mbak Mahmuda Ini keren Dari Lampung Lampung Makasar Malang Tulungagung Mana lagi Yang belum Pondowoso Tadi ya Mbak Evie Belum Mbak Evie Terima kasih Aduh Aku seneng Sekali Dikangenin Sama Kang Fakih Berasa Ada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semuanya Salam Kangen Salam Kenal Prof Mufidah Para Bu Nyai Ada Tadi Ada Bu Rukoya Kemudian ada Mbak Kak Ros Mbak Eri Aduh Mbak Eri Mohon maaf Kemarin mau ke Ponorogo Aku pas Gak ada Semuanya aja Mbak Mana Mbak Mahmuda Lampung Kalau di ruangan Ini tuh Rasanya Jadi Kangen lah Pokoknya Pengen selalu Belajar terus Terima kasih Kang Saya sudah menyimak Tadi Semua yang sudah Disampaikan oleh Teman-teman Dan Saya sangat setuju Apa yang disampaikan Karena Memang Kalau kita Kemudian Mengkomunikasikannya Dengan budaya Memang Ya disitu Letak sulitnya Menurut saya Tapi kemudian Peran kita Yang penting Bagaimana kemudian Agar generasi Berikutnya Itu Tidak kemudian Masih saja Mengikuti Budaya yang lama Yang kemudian Itu justru Apa ya Membuat perempuan Terpuruk Hanya gara-gara Budaya itu Kalau menurut saya Jadi itu tugas kita Untuk Memberikan semangat Dan memberikan Perubahan juga Kepada Para generasi Kita berikutnya Dengan contoh Yang telah kita Berikan Termasuk Kajian-kajian Seperti ini Saya kira Sangat Luar biasa Berupa Tulisan Kemudian dikaji Bersama Sharing Seperti ini Sama sih Sebenarnya Dengan Mbak Eri Dan apa tadi Yang disediakan Mbak Mahmuda Memang yang Penting adalah Bagaimana Seimbang saja Sama Perannya Kalau Misalnya Kita sama-sama Mempunyai Nafkah Bagaimana Memang Nafkah itu Benar-benar Kita gunakan Untuk keluarga Tidak 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 Harus Kemudian Istilah Kalau Orang Jawanya Itu Ayel-ayelan Kamu Sudah Ini Kamu Sudah Itu Jadi Sebenarnya Landasannya Bukan Karena Siapa Melakukan Apa Dan Kemudian Ingin Ingin Diakui Tapi Siapa Melakukan Apa Tapi Itu Dilakukannya Dengan Kesadaran Penuh Bahwa Itu Adalah Kewajiban Bersama Begitu Nah Itu Yang Selama Ini Kemudian Saya Terapkan Di Rumah Tangga Kami Nah Kemudian Yang Kedua Adalah Bahwa Sebenarnya Dengan Adanya Kesepakatan Itu Memberikan Semangat Juga Terutama Kepada Perempuan Dibalik Bahwa Sebenarnya Apakah Tidak Misalnya Ada Tadi Beberapa Pertanyaan Atau Keraguan Apakah Tidak Membuat Perempuan Semakin Berat Tugasnya Ketika Misalnya Harus Nafkah Juga Menjadi Kewajiban Misalnya Padahal Dia Sudah Peran Reproduksi Dia Sudah Melakukan Justru Ini Sebenarnya Memberikan Semangat Tidak Saja Kepada Perempuan Tapi Juga Kepada Laki-lakinya Jadi Misalnya Perempuan Mempunyai Semangat Bahwa Dia Harus Mandiri Begitu Harus Mandiri Dalam Artian Ketika Akan Menikah Dia Sebenarnya Dia Sudah Bisa Menafkai Dirinya Sendiri Tapi Bahwa Memang Menikah Itu Adalah Tujuan Dalam Islam Maka Itu Juga Harus Dilakukan Nah Sehingga Ketika Sudah Mempunyai Nafkah Sendiri Apapun Keadaan Suaminya Sudah Tidak Akan Menjadi Masalah Lagi Misalnya Seperti Yang Disampaikan Oleh Mbak Mahmuda Berdasarkan Cerita Atau Juga Apa Namanya Kajian Disertasi Itu Tadi Apalagi Kalau Kemudian Ada Kesepakatan Bahwa Ketika Peran Itu Semua Harus Berjalan Maka Tidak Sungkan Ketika Laki-laki Melakukan Perannya Dalam Hal Domestik Misalnya Tadi Yang Dicitakan Mbak Mahmuda Nah Kemudian Bagaimana Kalau Misalnya Tadi Yang Pengalaman Mbak Eri Ya Saya Sangat Setuju Kalau Misalnya Siapa Melakukan Apa Dan Memang Itu Berdasarkan Kesadaran Bersama Kesepakatan Bersama Bahwa Memang Itu Yang Harus Dilakukan Nah Masalahnya Sekarang Adalah Bagaimana Kalau Kemudian Dalam Keluarga Itu Hanya Satu Misalnya Atau Perempuan Saja Atau Laki-laki Saja Yang PNI Keluarganya Maka Disini Penting Memahami Bahwa Sebenarnya Memang Kebutuhan Tidak Hanya Oleh Laki-laki Saja Tapi Juga Oleh Perempuan Bahwa Kemudian Ada Pendapat Bahwa Misalnya Apakah Itu Tidak Memeratkan Perempuan Tergantung Kemudian Bagaimana Ini Mengkomunikasinya Dengan Pasangan Kalau Kemudian Ini Sudah Bisa Dikomunikasikan Dengan Baik Ya Saya Kira Masalah Ini Selesai Hanya Saja Memang Itu Menurut Saya Semangatnya Adalah Lebih Pada Semangat Bagaimana Kita Menjadi Contoh Teladan Kemudian Menjadi Agen Perubahan Yang Kemudian Bisa Merubah Atau Membawa Nuansa Yang Berbeda Dari Budaya Bahwa Nafka Itu Adalah Kewajiban Laki-laki Saya Kira Itu Kang Fakir Dan Semua Semua Orang Biasanya Makasih Mbak Evi Iya Mohon Maaf Jadi Makasih Terima kasih Mbak Evi Sama Sama Teman-teman Sekalian Saya Kira Pernyataan Atau Sharing Dari Semua Pihak Itu Kan Mengindikasikan Kalau Menurut Saya Bahwa Ada Banyak Model Dalam Nafkah Itu Ada Modelnya Salah Satu Salah Satu Itu Umumnya Laki-laki Tapi Juga Banyak Perempuan Yang Salah Satunya Justru Menjadi Pemberi Nafkah Atau Pencari Nafkah Tapi Juga Ada Model Yang Dua-duanya Laki Dan Perempuan Atau Suami Dan Istri Tapi Juga Kita Perlu Tahu Bahwa Ada Yang Tidak Dua-duanya Laki-lakinya Nggak Bisa Perempuannya Nggak Bisa Karena Kemiskinan Karena Sakit Sehingga Bebannya Kepada Yang Lain Bisa Jadi Keluarga Keluarga Dekat Atau Mungkin Ke Negara Ini Harus Dibuka Diskursus Ini Jadi Jangan Selalu Mutlak Laki-laki Karena Prakteknya Juga Demikian Bahkan Yang Kita Tahu Misalnya Dalam Dalam Sejarah Rasulullah Sendirilah Rasulullah Itu kan Antara Rasul Sama Khadijah Yang Kaya Siapa Yang Punya Uang Siapa Gitu Itu kan Jelas Sekali Dan Apa Yang Dikerjaan Apa Pekerjaan Nabi Muhammad Nggak Ada kan Pekerjaan Itu Nggak Ada Pekerjaan Uang Sifatnya Uang Itu kan Cuma Menjadi Pedagang Umur 35 Anggaplah Sampai Atau Mungkin Sampai 25 Saya Nggak Tahu Sampai Umur Berapa Tapi Tapi Yang Jelas Setelah Menikah Kalau Dihitung Secara Umum Kekayaannya Ada pada Khadijah Dan Paling Tidak Setelah Setelah Memperoleh Wahyu Umur 40 Tahun Rasulullah Itu Tidak Terdengar Satupun Hadis Yang Do'if Apalagi Yang Mauduk Sekalipun Apalagi Sohih Hasan Apa Yang Lakukan Nabi Secara Ekonomi Untuk Mencari Nafkah Dibilang Mencari Nafkah Itu Apa Kan Ketika Amul Huzni Itu Uang Khadijah Semua Sampai Habis Untuk Dakwah Untuk Keluarga Untuk Islam Itu Dari Khadijah Radiyallahu Anha Itu kan Salah Satu Contoh Kenapa Kita harus Bertanya Mengapa Kalau Perempuan Yang Tadi Adalah Sulmat Kenapa Yang Tidak Ada di Hadis Yang Tidak Tau Kenapa Sampai Akhirnya Istri Yang Tapi Kan Itu Artinya Adalah Terjadi Pada Masa Fakta Begitu Tidak Satu Kalau Lihat Kesohi Bukhari Ada Zainab Wakana Zanani Istilahnya Ada Zainab Zainab Yang Lain Yang Punya Uang Lalu Dia Yang Ngongkosin Keluarga Dan Dia Yang Yang Banyak Persedekah Berinfak Kepada Kementingan Umat Islam Memang Tidak Disebutkan Kenapanya Yang Tau Tapi Saya Kira Ada Banyak Contoh Kan Problemnya Adalah Secara Sosial Seringkali Perempuan Yang Bekerja Perempuan Yang Menjadi Kepala Keluarga Ini Tidak Diapresiasi Ini Problemnya Nah Disinilah Apa namanya Kita perlu Bersama-sama Mengapresiasi Dan Itu bukan Dunia terbalik Gitu loh Seringkali Dunia terbalik Bukan Itu Dunia Apa Dunia Bagaimana Orang Bisa Memiliki Resilensi Bisa Ketahanan Mampu Untuk Untuk Menghadapi Segala Disrupsi Kehidupan Terima Ketahanan